Intro Saudara-saudari seiman, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan peristiwa di mana Tuhan memberi kita makanan. Tuhan melipat gandakan roti yang juga mengingatkan peristiwa di Badanggurun. Tetapi peristiwa pergandaan roti diawali dengan sungut-sungut ketidaksukaan bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Ah, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Sebab tak kalah kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke Badanggurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Itulah keluhan, itulah sungut-sungut bangsa Israel di hadapan Tuhan dan di hadapan Musa, Nabinya. Mereka lebih suka mati di jajah, mereka lebih suka mati di tanah perbudakan dengan makan makanan yang terjamin daripada keluar kepada pembebasan. Benarlah kata seorang rabi Yahudi yang mengatakan bahwa barangkali lebih mudah membawa Israel keluar dari Mesir daripada membawa Mesir keluar dari bangsa Israel. Seperti sama dengan setiap kisah pertobatan. Halangan terbesar pertobatan ialah ketika manusia mengalami romantisme dan juga ingatan bahwa dosa itu menyenangkan. Dosa itu membuat orang suka tinggal di dalamnya dan ingin mati di dalam dosa. Ada seseorang yang mengatakan kepada saya, ah Romo, seandainya saya mati, tidak apa-apa yang penting saya menikmati hidup ini. Itu cukup bagi saya. Ada orang-orang yang mencukupkan hidupnya dengan cara seperti ini. Tetapi manusia beriman diajak untuk terus berjalan dalam panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan ini akan mencumpai tempat yang tidak mengecewakan. Tuhan di dalam bacaan Injil melipat gandakan roti. Meskipun pada akhirnya masih banyak orang yang salah paham dengan kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan penghiburan ketika orang mau setia di dalam penderitaan. Maka setiap pertobatan mengajak kita untuk terus menatap ke depan dan meninggalkan romantisme yang ada di belakang. Janganlah kita menjadi orang-orang yang romantis yang akhirnya hanya akan menjadi orang-orang yang mengalami post power sindrom. Orang-orang yang mengalami bahwa masa lalu selalu indah sementara masa depan suram. Hari ini adalah tantangan kita untuk makan roti hidup pemberian Tuhan. Dan optimis percaya penuh harapan kepada Tuhan bahwa masa depan yang disediakan Tuhan jauh lebih cerah. Tuhan memberkati.